Sub indo by broth3rmax Supaya kita bisa ngobrol berdua Aku udah gak mau ngomong apapun sama kamu Ca, ayo dong Kamu jangan ngindarin aku juga Kamu egois banget namanya Kamu egois Kok gue? Kamu dong Apa sedeknya aku hantiin aja ya semua ini Tapi gimana caranya Aku udah terlalu dalam libatin mas Faris Kak Rosa dan bahkan ibu Mas Hiron akhirnya bagus di mail aku Vera Aku sudah memulai hidup baruku bersama keluarga ku Jadi aku minta kamu Stop ganggu aku Soal kehamilan kamu Aku bisa pastikan Kalau itu bukan anak kamu Gimana bisa mas Hiron gak mau ngakuin anak ini Enggak Anak ini berhak mendapat pengakuan dari ayah Anak yang kandung ini jelas anak kamu mas Kamu jangan mungkirin semuanya Dan lari gitu aja dari tanggung jawab Kenapa kamu setegah ini sama aku mas Kenapa Kenapa Harus lihat ini mas Ini foto darah jagi kamu 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 Ini apa gak salah jalan ya pak Ehm Harusnya kan di perempatan tadi kita belok Kok buka malah lurus Ini kan tujuannya ke Mariposa Cafe Saya gak salah jalur kok bu Emang ini bener jalannya Salah pak Ini kelewatan Harusnya kalau ke Mariposa Cafe Kita gak lewat sini Bukannya ibu Mau ke Danau Kadaka ya bu Danau Kadaka Enggak pak Tujuan saya ke Mariposa Cafe Ehm Saya turun di depan aja ya pak Maaf bu Saya harus nganterin ibu Sampai ke lokasi tujuan bu Gak bisa bu Saya nurun yang tengah jalan seperti ini Mas Faris Kenapa kebetulan sekali mobil mas Faris ada di belakang taksi Jangan-jangan ini semua memang rencana mas Faris Papa harusnya gak percaya gitu aja dong pak Omongan ibu Suriani Gimanapun ibu Suriani itu orang asing Dan belum tentu omongannya itu bener Tapi ibu Suriani itu bukan orang asing emang Dia itu ibunya Rosa Perempuan yang udah pernah caketin Faris per tahun-tahun yang lalu Stop! Kalau memang betul Dia marah sama papa seperti itu Itu wajar aja Karena dia gak semua perbuatan Faris Terhadap keluarganya dulu Iya kan? Terus jadi maksudnya papa percaya gitu aja omongan ibu Suriani Kalau mas Faris udah hamilin Vera Tapi udah sekian kali Faris udah mencorein keluarga kita Nama baik keluarga kita Jadi kalau memang bener Faris mengamili Vera Papa gak akan tinggal dia memang Aku gak nyangka ya Papa lebih percaya omongan orang lain Daripada anak papa sendiri Pasti Pasenggai papa tanya dulu sama mas Faris gimana kebenarannya Aku yakin kok Mas Faris gak mungkin ngelakuin itu Aku kecewa sama papa Kamu kenapa tiba-tiba perlu gini sama Faris ya? Kenapa kamu beli mati-matian seperti ini? Hah? Bukannya kamu masih marah sama Faris Kalau memang Faris itu menentang hubungan kamu sama Alfino? Pa Seburuk apapun hubungan aku sama mas Faris sekarang Aku gak bisa merubah keadaan Kalau mas Faris itu satu-satunya saudara yang aku punya sekarang Aku emang marah sama mas Faris, Pa Tapi bukan berarti aku gelap mata langsung nuduh mas Faris gitu aja yang menghamil Vera Apalagi tanpa bukti yang nyata, Pa Emma Tidak, Pak Tidak, Pak So, kamu apa? Kamu, kamu jangan marah dulu ya Aku cuma mau ngobrol... ...berdua sama kamu Boleh Ya, Cak Yuk sini, aku bicara Dengar ya, Mas Ini apa yang kamu lakuin barusan Itu benar-benar salah Kamu nyurus upri taksi bawa aku kesini Buat apa? Jawab gak Buat apa? Kamu tahu, Cak Aku selalu kangen saat-saat kita berganti dengan tangan seperti ini Karena ini nunjukin Kalau kita adalah satu Aku dan kamu selalu ada untuk satu sama lain Dan kita akan melewati semua masalah ini bersama-sama, Cak Itu kenapa aku sedih Melihat sikap kamu belakangan ini Dan aku berharap kali ini kamu mau kembali berjuang sama aku Untuk melewati semua masalah yang menghadang cinta kita, Cak Kenapa diam? Jawab Aku gak ada cara lain, Cak Ya gak gini juga caranya Terus gimana caranya, Cak? Kamu sama aja, kamu culik aku itu Aku bisa aja laporin kamu ke polisi Silahkan, laporin Laporin Yang penting Aku bisa jelasin semuanya sama kamu Kamu bisa ngerti posisi aku Karena kalau gak begini, Cak Gimana lagi caranya? Supaya kita bisa ngobrol berdua Aku udah gak mau ngomong apapun sama kamu Cak, ayo dong Kamu jangan ngindarin aku juga Kamu egois banget namanya Kamu egois? Kok aku yang egois? Kamu dong yang egois? Kamu jahat Cak, aku gak jahat Aku udah gak mau denger apapun penjelasan lagi dari kamu Udah, aku mau pergi dari sini Kamu jangan ikutin aku Cak, sebentar Bisa gak kamu diem? Jangan ikutin aku Cak Aku bilang kamu diem, mas Oke Aku kangen banget sama kamu, Cak Aku akan lakuin apapun, Cak Meskipun aku tahu dengan cara ini kamu pasti marah sama aku Tapi aku gak bisa kalo kamu ngindar terus dari aku, Cak Aku harus kayak gimana Kasih dong aku waktu, Cak Supaya aku bisa buktiin sama kamu Aku gak bersalah Ini fitnah, Cak Yah Cak Tolong Kamu ngomong kosong Kamu ngomong kosong Ini bukan ngomong kosong Aku ngomong yang sebenernya, Cak Sama kamu Aku gak bisa kalo aku gak sama kamu Aku gak bisa kehilangan kamu, Cak Mungkin aku bisa gila kalo aku gak sama kamu Diem Selalu aku gak percaya lagi sama semua ngomongan kamu Karena semua yang keluar dari mulut kamu itu cuman omong kosong Atas semua kesalahan yang sudah kamu lakukan Aku gak bisa percaya lagi sama kamu Lepasin aku Aku gak akan lepasin kamu Sampai kamu percaya posisi aku, Cak Aku tersiksa kayak gini, Cak Tolong Mas Faris harus tau gimana busuknya keluarga Rosa Mereka seenaknya fitnah Mas Faris dengan tuduhan sehina itu Apa karena Rosa gak bisa dapetin restu papa? Makanya ibu mereka justru gunain Vera untuk menjerat Mas Faris Mau Rosa atau Vera Aku gak pernah sudi jadiin mereka bagian dari keluarga ku nanti Kenapa sih Mas Faris gak akan telepon aku? Padahal situasi lagi darurat banget Papa pasti bakal marah sama Mas Faris karena udah percaya sama kata-kata ibunya Rosa tadi Aku gak bakal tinggal diem Aku harus kasih pelajaran buat Vera Karena dia udah seenaknya nge-fitnah Mas Faris Tolong kamu ada di pihak aku juga dong, Cak Ngertiin dong posisi aku, Cak Jangan hindarin aku terus Abis-abis apapun sama kamu Sekarang tunggu masin aku Dengan KGQ cuma bikin aku makin tersisa Halo Alfino Aku tuh lagi kesel banget deh sekarang Lagi kesel kenapa? Vera Lagi-lagi dia bikin masalah sama keluarga Emang ada masalah apa lagi? Kalo itu cuma bikin kamu kesel Udah lah gak usah ditangkepin Ya tapi ini masalah fatal Fino Barusan ibunya dateng ke rumah Dan dia bilang kalo Vera hamil anak Mas Faris Hah? Vera hamil anaknya Faris? Kok bisa? Serius? Kamu syok kan? Apalagi aku? Makanya aku gak terima sama semua omongan ibunya Aku mau nyamperin Vera Ya tapi yakin itu anaknya Faris Alfino udah nanti aja aku cerita lagi sama kamu ya Sekarang aku harus kasih pelajaran dulu sama Vera Oke? Emang-emang tunggu dulu jangan dimati- Duh cerita nanggu banget sih Ya udah lampu hijau lagi Mas 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 Misalnya aku udah bilang married aku sendiri Mas Kenapa masjid aja juga ngikutin aku kesini? Undang ada lagi yang perlu diperjuangkan dari hubungan kita. Undang gak bisa. Coba liat aku. Lihat aku, Cak. Cak. Kamu bilang... Gak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Iya. Aku gak bisa. Karena aku bisa ngerasain... yang kamu rasain di hati kamu. Aku bisa ngerasain kamu masih cinta sama aku, Cak. Bisa liat dari mata kamu. Kamu gak bisa bohong sama aku, Cak. Tidak. Tidak. Kamu salah. Udah gak ada lagi cinta di hati aku. Semua harapan aku, impian aku semuanya udah sirna. Udah kamu rusak, udah pupus, dan aku udah gak bisa apa-apa lagi. Aku gak mau apapun lagi. Udah bisa, Mas. Tidak. 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 Mika. Tidak. Tidak. Terima kasih.